Intro Hai hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya Supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional Jangan lupa like dan share ya Piala Presiden 2022 sudah resmi berakhir Arema FC keluar sebagai juara setelah beri main imbang tanpa gol kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 17 Juli 2022, malam Hasil di final leg kedua ini membuat Arema FC berhasil menjadi pemenang dengan skor agregat 1-0 setelah menang 1-0 pada partai leg pertama di Stadion Kanjuruhan, Malang Pertandingan leg kedua sudah berlangsung ketat sejak awal Borneo FC yang butuh gol tak henti-hentinya melancarkan serangan ke lini pertahanan Arema FC Namun, sejumlah peluang yang didapat gagal dimaksimalkan oleh Borneo FC Adapun Arema FC sesekali hanya melancarkan serangan balik dari kelengahan Borneo FC Lapang bola mencatat, Borneo FC menguasai pertandingan sebanyak 68 persen, berbanding 32 persen milik Arema FC Klub asal Samarinda itu juga melepaskan tiga peluang tepat sasaran yang gagal dimaksimalkan menjadi gol Keberhasilan Arema FC menjuarai Piala Presiden 2022 membuat mereka menjadi tim paling sukses pada turnamen tersebut Arema FC sejauh ini sudah meraih tiga titel Piala Presiden Pencapaian itu diraih Arema FC pada edisi 2017 dan 2019 Gelar ini tentu menambah motivasi buat pasukan Eduardo Almeida Arema FC punya waktu sepekan untuk mempersiapkan diri menuju Liga 1 Menarik untuk menantikan penampilan Arema di Liga musim ini Sementara itu, Arema FC juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik Piala Presiden 2022 melalui keeper Adilson Maringa Penampilan api keeper asal Brazil itu sepanjang turnamen menjadi pertimbangan tim panelis memilihnya Adilson Maringa berperan penting di bawah mistar gawang Arema FC Penghargaan itu membuat Adilson Maringa berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah Selain itu, Arema FC juga berhak mendapatkan hadiah uang tunai karena menjuarai Piala Presiden 2022 Arema FC membawa pulang hadiah 3 miliar rupiah Adilson Maringa berhak mendapatkan hadiah